Israel mengalami kerugian besar dalam menghadapi pasukan perlawanan di jalur Gaza. Bahkan IDF kini kehilangan 580 lebih tentaranya saat perang dengan Hamas berlangsung. Ratusan tentara tersebut menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan saat berupaya melenyapkan kelompok Hamas. Dilansir dari Omayyadin pada selasa 27 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, 580 tentara dan perwiranya itu terbunuh saat perang dengan pasukan perlawanan. Ada pun angka tersebut tercatat sejak awal perang, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2023. Namun 240 diantaranya tewas sejak militer Israel menginvasi jalur Gaza pada akhir Oktober 2023. Saat militer Israel mengumumkan hal itu, dekade Al-Ghud justru mengumumkan keberhasilannya melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Brigada Al-Ghud mengklaim bahwa pasukannya melenyapkan tentara Zionis di wilayah Abbasan Al-Kabira, yakni dengan cara meledakan bulldozer Israel dengan alat peledak jenis VAR dan menargetkan tank Merkava dengan peluru tandem dari jerek deka. Selain itu, kelompok tersebut juga mengumumkan bahwa pasukannya meluncurkan roket kepertemuan militer Israel di selatan kota Gaza. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!